Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kulkas dan smartphone yang keluar dari lini produksi memenuhi standar kualitas. Namun, dibalik kesibukan itu ada bayang-bayang ancaman yang tak terlihat. Perang chip global. Krisis pasokan semikonduktor yang telah berlangsung sejak pandemi COVID-19 kini semakin diperparah oleh konflik geopolitik dan persaingan teknologi antara raksasa dunia seperti Amerika Serikat, Cina, dan Taiwan. Bagi merek elektronik lokal Indonesia seperti Politron, Axio, Advan, Kosmos, Maspion, Miyako, dan Sanken, tantangan ini bukan sekadar ujian ketahanan, tetapi juga peluang untuk membuktikan bahwa industri lokal mampu berdiri tegak di tengah badai. Perang chip, sebuah istilah yang kini sering terdengar di kalangan pelaku industri teknologi, merujuk pada perebutan kendali atas rantai pasok semikonduktor, komponen kecil namun vital yang menjadi otak dari segala perangkat elektronik modern. Dari smartphone hingga mesin cuci, dari kendaraan listrik hingga satelit, semuanya bergantung pada chip ini. Ketika pandemi melanda pada 2020, permintaan perangkat elektronik melonjak karena pergeseran ke kerja jarak jauh dan hiburan daring. Namun, produksi chip terhambat akibat lockdown dan gangguan logistik. Situasi ini diperburuk oleh perang dagang AS-Cina, di mana Amerika memperlakukan sanksi terhadap perusahaan teknologi Cina, seperti Huawei dan SMIC. Sementara, Cina membalas dengan mempercepat pengembangan industri chip dalam negerinya. Taiwan, yang menguasai lebih dari 60 persen produksi chip global melalui raksasa seperti TSMC, menjadi pusat tarik-menarik geopolitik. Indonesia, sebagai konsumen dan produsen elektronik, terkena imbasnya. Pasokan chip menipis, harga melonjak, dan merek lokal harus berjuang untuk bertahan. Politron, salah satu merek elektronik tertua dan terbesar di Indonesia, merasakan tekanan ini lebih dari siapapun. Didirikan pada 1975 oleh keluarga Hartono, di bawah bendera PT Hartono Istana Teknologi, Politron telah tumbuh dari produsen kecil menjadi raksasa lokal yang mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara. Televisi LED, speaker Bluetooth, dan peralatan rumah tangga mereka dikenal karena kualitasnya yang kompetitif dan harga yang terjangkau. Namun, dibalik kesuksesan itu, Politron sangat bergantung pada komponen impor, termasuk chip dari pemasok di Taiwan dan Korea Selatan. Ketika pasokan chip tersendat pada awal 2020-an, manajemen Politron harus berpikir cepat. Kami tidak bisa hanya menunggu, kata Hartono, Direktur Operasional Politron, dalam sebuah wawancara internal. Kami harus menemukan cara untuk tetap berproduksi, bahkan jika itu berarti mendesain ulang produk kami dengan komponen yang tersedia. Langkah pertama Politron adalah mengoptimalkan penggunaan komponen lokal. Sekitar 50 persen bahan baku mereka sudah berasal dari dalam negeri, seperti plastik untuk casing dan kabel. Namun, chip tetap menjadi kendala utama karena Indonesia belum memiliki industri semikonduktor yang mandiri. Untuk mengatasi ini, Politron mulai berkolaborasi dengan mitra lokal seperti PT Satnusa Persada di Batam yang telah menjalin kerjasama dengan Pegatron, perusahaan Taiwan yang memproduksi chip untuk Apple. Kerjasama ini memungkinkan Politron mendapatkan akses ke stok chip yang terbatas, meski dengan biaya lebih tinggi. Selain itu, mereka juga mengurangi ketergantungan pada chip canggih dengan mengalihkan fokus ke produk yang membutuhkan semikonduktor sederhana, seperti kipas angin dan rice cooker yang tetap laris di pasar domestik. Aksio, merek lokal lain yang berbasis di Jakarta, juga menghadapi tantangan serupa dalam perang chip ini. Didirikan pada 2004 oleh Samuel Lawrence, Aksio memulai perjalanannya sebagai pelopor notebook pertama di Indonesia. Sejak itu, mereka telah berkembang pesat menawarkan berbagai produk seperti laptop, tablet, dan desktop dengan lini produk ternama seperti MyBook, MyTab, dan Pongo seri laptop gaming yang diluncurkan pada 2023 dengan spesifikasi canggih seperti kartu grafis Nvidia RTX 3070. Dalam menghadapi krisis chip, Aksio mengambil langkah inovatif dengan merilis laptop berbasis AMD Ryzen pada 2021 menjadikannya merek lokal pertama yang mengadopsi prosesor tersebut. Kolaborasi dengan Intel dan AMD serta keberadaan tim riset dan pengembangan di Singapura dan China memungkinkan Aksio untuk mendesain ulang produk mereka agar lebih fleksibel terhadap ketersediaan chip. Meski demikian, harga komponen yang melonjak tetap menjadi hambatan, terutama untuk seri Pongo yang menargetkan pasar gaming kelas atas. Advan yang didirikan pada 1999 oleh Rudy Tirta adalah pemain lokal lain yang terkenal dengan produk elektronik terjangkau mulai dari smartphone hingga laptop. Berbasis di Jakarta dengan pabrik perakitan di Semarang sejak 2002, Advan telah membangun reputasi dengan slogan Do Great, Make Better. Dalam menghadapi perang chip, Advan fokus pada optimalisasi produk dengan spesifikasi sederhana, namun fungsional. Seperti laptop Soulmate yang ditenagai Intel Gemini Lake untuk kebutuhan ringan. Mereka juga menjalin kerjasama dengan mitra Taiwan untuk mengamankan pasokan chip, meskipun tetap menghadapi keterlambatan. Pada 2025, Advan meluncurkan seri Work Plus dengan prosesor AMD Ryzen 5, sebuah langkah berani untuk bersaing di segmen produktivitas, meski tantangan logistik dan biaya produksi terus membayangi. Sementara itu, di Jakarta Barat, Miyako, merek lokal di bawah PT Kencana Gemilang, menghadapi dilema serupa. Sejak berdiri pada 1970, Miyako telah menjadi nama yang akrab di dapur masyarakat Indonesia dengan rice cooker, blender, dan kipas anginnya yang terjangkau. Namun, perang chip membuat mereka kesulitan mempertahankan rantai pasok. Kami pernah menunggu pengiriman chip selama 4 bulan, ungkap seorang manajer produksi Miyako. Pelanggan tidak peduli ada krisis global, mereka hanya ingin produknya sampai tepat waktu. Untuk bertahan, Miyako mengambil pendekatan berbeda. Mereka meningkatkan efisiensi produksi dengan memangkas fitur-fitur yang tidak esensial pada beberapa produk. Misalnya, rice cooker pintar dengan layar digital digantikan. Sementara, oleh model mekanis yang lebih sederhana, yang membutuhkan chip lebih sedikit, namun tetap fungsional. Kosmos, merek lokal lainnya, yang lahir pada 1976, juga tidak tinggal diam. Berbasis di Jakarta, Kosmos dikenal dengan slogan, idenya siapa? Kosmos, dan produk-produknya yang inovatif, seperti rice cooker dengan teknologi tong untuk menjaga kualitas nasi. krisis chip memaksa mereka untuk berpikir di luar kotak. Salah satu strateginya adalah memperluas kerjasama dengan pemasok alternatif di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia, yang mulai muncul sebagai pusat produksi chip skala kecil. Kami tidak bisa bersaing dengan merek global dalam hal teknologi mutakir, kata seorang juru bicara Kosmos. Tapi kami bisa unggul dalam keandalan dan harga. Kosmos juga memanfaatkan sertifikasi SNI, Standar Nasional Indonesia. Mereka sebagai nilai jual, menegaskan bahwa produk mereka tetap berkualitas, meski di tengah keterbatasan. Mas Pion, singkatan dari, mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional, menghadapi perang chip dengan pendekatan yang lebih agresif. Didirikan pada 1962 oleh Alim Markus, Mas Pion telah mengekspor peralatan rumah tangga seperti Setrika dan Panci ke Jepang, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Ketika pasokan chip terganggu, Mas Pion memilih untuk memperkuat lini produk non-elektronik mereka, seperti alat masak aluminium, sambil tetap mempertahankan produksi elektronik sederhana. Kami tidak akan menyerah pada elektronik, tegas seorang eksekutif Mas Pion. Tapi kami juga tahu kapan harus bermain aman. Strategi ini terbukti berhasil. Penjualan alat masak Mas Pion, melonjak di pasar domestik dan internasional, memberikan suntikan dana untuk menutupi kerugian akibat krisis chip. Sangken, merek lokal asal Tangerang yang berdiri sejak 1995, mengambil langkah inovatif lain. Dikenal dengan dispenser dan rice cooker berkualitas tinggi, Sangken pernah meraih penghargaan superbrands pada 2003 dan 2010. Menghadapi perang chip, mereka mulai mendesain ulang produk dengan komponen modular yang lebih fleksibel. Kami ingin produk kami bisa beradaptasi dengan jenis chip apapun yang tersedia. Jelas, seorang insinyur Sangken. Pendekatan ini memungkinkan Sangken tetap memproduksi barang, meski pasokan chip tertentu terhenti, meskipun dengan waktu pengembangan yang lebih lama dan biaya riset yang tidak kecil. Di tengah tantangan ini, pemerintah Indonesia juga bergerak. Melalui Kementerian Perindustrian, program Making Indonesia 4.0 diluncurkan untuk memperkuat industri elektronik lokal. Pada 2025, rencana pembangunan pusat riset semikonduktor di Batam mulai terwujud dengan dukungan dari mitra internasional seperti Industrial Technology Research Institute, ITRI, Taiwan. Kami ingin menjadi pemain, bukan hanya penonton, kata Menteri Perindustrian dalam sebuah pidato. Investasi dari perusahaan seperti Pegatron dan Infineon di Indonesia menjadi angin segar bagi merek lokal, memberikan harapan akan pasokan chip yang lebih stabil di masa depan. Namun, perjalanan menuju kemandirian masih panjang. Industri chip membutuhkan investasi triliunan rupiah, infrastruktur canggih, dan tenaga ahli yang saat ini masih terbatas di Indonesia. Sementara itu, merek lokal harus bersaing dengan raksasa global seperti Samsung, LG, dan Xiaomi yang memiliki sumber daya lebih besar untuk mengamankan pasokan chip. Kami seperti kapal kecil di tengah badai, kata seorang pejabat politron dengan nada setengah bercanda. Tapi kapal kecil bisa lebih lincah, bukan? Di luar tantangan, perang chip juga membawa peluang. Krisis ini mendorong merek lokal untuk berinovasi, mencari alternatif, dan memperkuat posisi mereka di pasar domestik. Politron, misalnya, meluncurkan kampanye bangga buatan Indonesia untuk meningkatkan loyalitas konsumen lokal. Sementara, Kosmos dan Miyako fokus pada produk hemat energi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Mas Pion dan Sanken dengan pengalaman ekspor mereka mulai menjajaki pasar baru di Afrika dan Asia Selatan, di mana permintaan akan elektronik murah, namun andal masih tinggi. Pada akhirnya, perang chip adalah ujian yang mendorong kemajuan bagi merek elektronik lokal Indonesia. Mereka tidak hanya harus bertahan dari krisis pasokan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di panggung global. Di gudang-gudang produksi, dari Kudus hingga Tangerang, semangat untuk terus bergerak maju terasa kuat. Kami mungkin kalah dalam teknologi canggih sekarang, kata seorang pekerja Miyako sambil memasang chip terakhir pada rice cooker, tapi kami menang dalam kegigihan. Dan di tengah gejolak dunia, itulah yang mungkin menjadi senjata terbesar Indonesia. Ketangguhan untuk terus bertahan dan bermimpi besar. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.